Halo teman-teman, masih di Razva Channel Oke, dan masih juga di seri tutorial Pokemon Inggris VDS atau Pokemon Legends Buat yang mau ikut giveaway, lihat di cek di video gue sebelumnya Yang tentang ada giveaway Atau kalau bisa langsung cek di fanpage Razva Channel yang di Facebook Di situ ada cara lengkap gimana untuk dapetin giveaway dari gue Oke, sekarang gue mau bahas tentang medal sama Mon Nah, ini disini mau gue bahas langsung dua-duanya Karena ini berkaitan dengan power dari Pokemon Yang bakal gue bahas selanjutnya di next video gue Tentang gimana cara ningkatin power Makanya jangan lupa subscribe Supaya lo bisa dapetin video paling pertama Dan juga bisa ikutan giveaway-nya Oke, langsung aja ke kanan Lihat, kita akan mulai bahas dari Mon dulu Nah, ini di Mon sebenarnya gue udah pernah sedikit bahas di tutorial menu Cuma mungkin ada yang masih lewat Dan ada yang masih nanyain juga Jadi gue lebih jelasin lagi disini Nah, Mon ini sendiri fungsinya buat ningkatin Start kita Tergantung dari level yang kita mainin nih Kalau bisa kita lihat disini Ada start-start dari Mon ini yang bakal ningkatin ke Pokemon kita Sama untuk ningkatin speed juga Kalau kita jalan-jalan di kota itu jadi lebih cepat connect Mon Dibanding kalian jalan kaki Nah, ini bonus yang dikasih dari Mon buat Pokemon kita Itu pertama nih Yang di misalnya kalian ikut battle Worldpost atau Worldseries dan Guild War Itu bakal dapet 100% atribut bonusnya Jadi kayak di Mon ini kan Mon gue ini saat ini level 6 Ini ada HP 2100 Physical Attack Sekian-sekian ini semua Ini nanti bakal masuk ke 100% Semuanya ke Pokemon gue Kalau gue lagi mainin mode yang ada di nomor 1 ini Nah, untuk yang nomor 2 Yang Adventure Safari Monster League Spiritual Uprising ini Nah, bayang cuma 10% dari nilai Start Mon-nya Misalnya Mon-nya 2100 Itu cuma nambahin ke start Pokemon gue 210 Tapi lumayan juga lah Apalagi kalau Mon kalian tuh udah level gede Nah, untuk Mon-nya sendiri ini Ada banyak macem-macemnya Cuma ini kita bertahap Jadi bukannya milih Cuma sesuai level upgrade Mon kita Kita bisa pake yang selanjutnya Kayak sekarang Gue masih pake Go-Go di level 6 Cuma di akun 7-9 gue udah pake Raihorn Karena gue udah level 11 Nah, cara naikin level Mon-nya ini sendiri Kalian bisa dapetin feed Makanan ini Ini makanan bisa dapetin dari Quest Atau dari Apa, Capsule Toy Atau bisa juga kalian dapet dari Map Quest Kayak map Adventure-nya itu Kalian bisa juga dapet feed ini Nah, kalau kalian nge-feed satu-satu Kalian langsung klik aja feed-nya ini Nah, kalau mau langsung Misalnya kalian punya feed 40 Mau langsung 40 Tanpa capek nge-klik 40 kali Kalian tinggal pencet yang Auto ini Nah, nanti nge-feed sampai 40 Feed-nya kalian tuh habis Nah, kemudian untuk yang Kalau misalnya feed-nya habis Nanti langsung jadi Gold Itu 10.000 per feed-nya Hitungannya Nah, kalau untuk ngasih makan yang Tanpa gold Tanpa feed Itu pake Diamond Ini diamond harganya 10 Tapi agak sayang Kalau kemudian pake gold-nya aja Nah, kalau kalian mau pake diamond Mendingan sekalian langsung Yang paling kanan Ini rare feed level up Jadi, kalau kalian pilih yang Rare feed level up ini Langsung Ningkatin level Kayak gue 6 ini Lagi di XP 1420 Kalau pake rare feed level up Langsung ke 3700 Atau langsung ke Neck level Nah, apa bedanya Yang sebelah Yang top feed Nah, kalau di rare feed level up ini Kan di top feed Nambah sama persis Kayak yang di feed Sebelah kiri Kalau yang di rare feed level up Itu dari beberapa kali top feednya Ada yang kritikal Ada yang 2 kali Jadi, kemungkinan Lebih murah Kalau pake rare feed level up Nah, disini bisa juga dilihat Racing lebih stop Kalau levelnya Udah naik Dan 10% Dari diamond-nya sendiri Dikurangin Jadi, disamping bisa dapet kritikal Yang 2 kali Lebih cepat naik Nanti ya Cost dari diamond-nya sendiri Dikurangin Misalnya, kalau kalian pake top feed Butuh 10x atau 100 Ini langsung di diskon 10% Balikin lagi 10 Jadi, cuma perlu 90 Kayak gue rasa Mon udah jelas banget Disini dibanding yang bahasan gue sebelumnya Sekarang kita Oh iya Monster ini berpengaruh Buat Ingat ya Buat berpengaruh Buat ningkatin power pokemon Jadi, nanti di video gue yang Tentang ningkatin power pokemon Gue akan sedikit review balik kesini Nah, sekarang untuk yang Medal Medal ini juga Berguna untuk ningkatin pokemon Medal ini kebuka di level 19 Nah, kalau Sekarang ini Medal yang ada jenis Yang kebuka di game ini sendiri Ada 3 jenis Yang pasti kalian buka Pertama itu Healing Medal Itu untuk nge-heal Sama buat nambahin HP dari pokemon kalian Protect medal yang buat ningkatin Defense Buat ningkatin HP juga Segala macem Sama blaze medal Nah, itu biasanya yang kebuka pertama Pasti healing medal Yang kedua protect medal Yang ketiga blaze medal Gue sendiri belum pernah Dapet buka yang blaze medalnya Nah, kalau kalian klik Receiving Waste Di tiap medal ini Nanti akan bisa dilihat Dapet dari mana ini medalnya Nah, biasanya kalau dapet medal itu Dapet dari Lerhan Nanti Sementara lagi gue jelasin tentang Lerhan Gue jelasin medalnya dulu Nah, ini kalau kalian lihat Receiving Waste semuanya Pasti dari Lerhan Kalau medal Nah, untuk yang medal pertama Yang healing medal Tiap medal sendiri ini ada Apa? Buff-buff yang diberikannya Atau kelebihan-kelebihan diberikannya Untuk medical therapy ini Misalnya Dia kan Membuat nyembuhin monster 300 HP Di gue ini Cuma kalau kalian up level Level 4 Level 5 Nanti makin naik Berapa HP yang bisa disembuhin Dan itu nyembuhin dia monsternya Nah, kalau HP buff ini Nambahin Nambahin HP dari Pokemon Kita itu sendiri Sesuai level Nanti meningkatnya makin tinggi Untuk yang lain Bisa kalian lihat Ini macam-macam kelebihannya Dan cara untuk upgrade Dari Apa? Dari medalnya disini Kita Nih, kalau bisa dilihat Kan ada Kristalnya 7 Kalau di kanan atas Dilihat dekat yang goldnya Nah, itu yang dibutuhkan Kristalnya segitu Sama goldnya Nah, misalnya kita pakai Kayak gini Nah, itu kan kalian udah langsung Naik levelnya Ini kayak di gue Langsung jadi level 4 Oh, ya medal sendiri Ini jangan cuma kalian up disini Tapi lupa di equip Jangan lupa nge equip Nge equip medalnya Itu caranya gini Buka ke team Nah, terus kan nanti ada Team kalian Ada team 1, 2, 3, sampai 4 Nah, ini di kiri atas Kalau kalian gak equip medal Ini tanda plus kosong Nah, kalau Mau equip tinggal Kalian pilih Medal yang mau di equip Kalau untuk awal kan pasti healing medal Jadi ini gue semua Duku pakein healing medal Nah, untuk medal sendiri ini Ini nanti misalnya kalian main Adventure yang di auto Nanti autonya sendiri itu Bakal ngegunain healing medal itu Saat Jadi tiap medal itu Ada kayak cooldown timenya Sekitar 4 turn Nanti misalnya Udah 4 atau lebih lah Pokoknya sekitar segitu Misalnya udah 4 turn Nanti dia bakal pake Healing medal itu Buat nyembuhin pokemon kalian Jumlah hp sesuai dengan level Dari yang tadi kalian Di upgrade nya itu Nah, sekarang Nah, sekarang gimana cara Ngedapetin ini Apa Shard yang membuat medal nya ini Nih, kayak yang tadi Yang ini Yang receiving way nya ini Nah, kita ke Lair hunt Lair hunt ini adanya Kalau kita lagi Di adventure-adventure Kayak gitu kan suka ada Yang tiba-tiba muncul Lair hunt Kayak gitu Nah, itu kalian Ikutin aja Lair hunt Nah, kalau kalian bisa Ngalain ler hunt itu langsung Nanti kalian bakal dapet Shard nya medal ini Yang kayak gini Sama dapet Crystal medal yang buat Upgrade nya Nah, kalau kalian Misalnya Gak dapet dapat Misalnya kalian ada temen kalian Yang lagi ngebuka ler hunt juga Nanti Bakal muncul menu nya Di sebelah trial ini Nah, di gua kebetulan Lagi gak ada Nanti ada muncul di menu Sebelah trial Itu ler hunt dari Friend kalian Atau dari kalian sendiri Yang belum kalah Jadi kalau udah kalah Nanti bakal Hilang Kalian tinggal resipat dia Nah, kalau yang untuk defense kalian Kalian bisa ikut Melawan Kalau misalnya gak kuat Levelnya ketinggian Dari yang ler hunt Temen kalian Kalian serang aja Sekatu atau dua kali Nanti bisa dia udah ngalahin Kalian tinggal resipat Itemnya kalian dapet juga Tapi kalau ternyata Temen kalian gak ngalahin Atau Tumor serenya gak kalah-kalah Kalian gak dapet Jadi mudah-mudahan aja Temen kalian kuat-kuat Untuk kalian Lair hunt nya mereka Nah Terus ada juga Cara lain untuk Ngebuka ler hunt Itu biasanya suka dapet Item yang kayak map Gini Kita ke item Nah, ini Nah, ini buat Ngebuka ler hunt Misalnya kalian gak dapet Dapet ler hunt Dari adventure Kalian bisa Use ini Nah, ini gue coba Biar munculin menu ler hunt Tadi Nah Jadi misalnya Kalian Pakai ler hunt Entah dapet dari adventure Atau pake map Nanti kebukain menu ler hunt Di sebelah trial ini Ini kelihatan Monster nya apa Findernya siapa Temen kalian Atau kalian sendiri Ini ada sisa waktunya Ini harus di kalian Sebelum waktunya habis Nah, kalau kalian mau Malahnya tinggal pencet Challenge hunt ini Tim kalian Kalian pilih Usahanya nyesuain Sama elemen monster Ini atau tim terkuat Kalian Disini gue nyoba Tim terkuat gue Kebetulan Disini Ya, ini Nah, ini gue coba Ngelakuin ler hunt nya Nah, untuk ler hunt sendiri Ini jadi battle nya Biasa Kayak boss World boss battle gitu Cuma Gak terlalu sesusah itu Kalian kalau mau ngeliat Elemen dari boss ler hunt Tinggal klik tahan kanan Di Monsternya ini Nah, kan keliatan Elemen nya dragon fire Kalau kalian lihat Usahanya kalian Lawan pakai Elemen yang berlawanan Dari itu Nanti cara ngeceknya Gue buat di video Stategi Ngelawan Boss atau Stategi Di adventure Itu nanti bakal gue bikin Setelah yang Power Pokemon Nah, ini bisa Kalian lihat Kalau ngelawannya Auto Terus di kiri bawah Ini kalian bisa lihat Medalnya Kayak lagi nge-recharge Gouldown Nanti kalau udah Full dia bakal Apa namanya Ngegunain skillnya Oh ya Kalau di yang ler hunt ini Kita gak bisa ngendalin Jadi pasti auto Autonya di lock Nah, ini kebetulan Gue kalah Disini Tapi kalau di ler hunt Selama kita masih punya Ini yang kayak Segitiga lima kebaliknya ini Nah, itu kalian bisa Again Nah, disini akan ada Keterangan Kalian dan Nimbulan damage berapa Semua damage yang kalian Berikan itu udah berapa Dan sisanya berapa Ini gue again aja Karena sekali lagi serang Pasti gue menang Ya, ini bisa dilihat Monster yang di ler hunt ini Udah kalah Victory segala macem gitu Tapi kita gak dapet XP ya Kalau di ler hunt Nah, nanti kalau udah Ngalahin dia Langsung ke Oh ya Sebentar ada kode Yang giveaway berikutnya Ini Lihat ya Lima detik doang Oh, untuk cara ngikutinnya Lihat di Fanpage raspa channel Oke Nah, jadi balik lagi Ini kalau udah kalah Nanti dia bakal Kayak gini Ada receive Kalau kalian receive Nanti langsung dapet Shard dari medal yang belum kebuka Atau yang udah kebuka Buat ningkatin levelnya Sama Crystal Buat ningkatin level Tiap perk Atau tiap buff Dari medalnya itu sendiri Oke Nah, sampai disini dulu Tutorial untuk Tentang medal Sama mount Mungkin kalau kalian ada yang Mau ditanyain tentang apa lagi Atau mau ngasih Apa namanya Saran buat Next video Tentang Ngebahas apa lagi Di game ini Atau di apapun Video apapun Bebas Mau ngasih saran Gue tentang bikin video apapun Bebas Kalau bisa gue buat Pasti gue buat Dan gue kabarin Kalian langsung Kalau udah gue buat Oke Jangan lupa like Kalau bermanfaat Buat kalian Comment Kalau kalian Pengen ngutarain Yang tadi Barusan gue bilang Dan jangan lupa Yang paling penting Subscribe Supaya gue lebih Semangat Untuk bikin video-video Yang bermanfaat Buat kalian Sampai jumpa Di next video Thank you Sub indo by broth3rmax